Yang pemirsa, Sumarag menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah Kota Jambi dengan melaksanakan poe obor keliling dalam hal ini Wali Kota Jambi Sari Fasya secara langsung melepaskan kegiatan poe obor tersebut. Wali Kota Jambi Sari Fasya Jumat malam melepas poe obor serta memberikan sambutan pada acara Sumarag Expo Sariah Jambi atau SEMBI 2022 yang digelar oleh Bank Indonesia Wilayah Jambi. Laksanaan poe obor berkeliling ini dimulai dari Masjid Nurdin Hasana hingga sampai ke depan Mall Jamtos dan dilaksanakan dengan tertib dan kondusif. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Sari Fasya menyampaikan bahwa kegiatan poe obor ini merupakan kegiatan yang positif dalam menyambut kemeriahan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah ini. Dirinya juga turut mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah kepada masyarakat Kota Jambi dan berharap pada tahun 1444 Hijriah ini banyak membawa hal positif ke depannya. Malam ini luar biasa dilaksanakan di Indonesia dalam kegiatan dan juga sekaligus bahwa Indonesia memaksanakan Rangsa Api, yaitu Semarang Expo Bangsaria. Jadi berbagai bangsa Ria untuk memaksanakan Expo. Tentunya Expo ini tidak hanya kulinet semua dengan kegiatan-kegiatan berbankan yang berbasis harian dilaksanakan di jam tahun ini. Tahun 8 Kamis ini yang menang, kegiatan seperti ini. Jadi penggantian tahun Islam di tahun Ijriah ini dari tahun 1443 ke 1444 diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah ini sudah dibuktikan oleh pemerintah dan kami pemerintah mengucapkan terima kasih dan sangat respon kealikan apa. Biasanya kalau kegantian tahun itu macet. Bawai obong itu ada dilaksanakan di mana-mana. Menjadinya melaksanakan, kelurahan ini dilaksanakan, kecamatan ini dilaksanakan. Dan semua komunitas ini terorganisir dengan terapi. Sandi, Tari, Cek TV melaporkan.